Bismillahirrahmanirrahim Wa na'udhu billahi min syururi anpusina wa sayi'ati amalina Mayyah dillah falamudillalah wa man yudnil pala hadialah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Amma ba'adu Ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita masih diberi kekuasaan oleh Allah Kekuatan, kesempatan Untuk tetap menjaga akidah kita Berada dalam akidah serimah Akidah yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahasan kita kali ini memasuki kepada ayat 45 dan 46 surat Al-Baqarah Yang mana Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada manusia Tentang berbagai hal yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat sebelumnya Yang membicarakan tentang Bani Israel Dan perilaku mereka Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa sta'inu bisabri wassalah Wa innaha lakabiratun illa ala lakawasyin Dan mintalah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Dan sesungguhnya Yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Kalau kita melihat pada ayat ini Allah mengawali firmannya dengan ungkapan Wa sta'inu bisabri wassalah Yaitu memohon kepada Allah Untuk mendapatkan perlindungan darinya Dan diantara Cara untuk berlindung kepada Allah itu Melalui perilaku sabar Dan pengamalan sholat Gambaran ungkapan Wa sta'inu Meminta pertolongan Memohon kepada Allah Menunjukkan Bahwa ada bahaya yang mengancam Bagi orang-orang yang diperingatkan Dengan ungkapan ini Dan permohonan kepada Allah Meminta pertolongan Ini adalah merupakan gamaran lemahnya manusia Sebab tidak semua Yang dihadapi oleh manusia terkait Dengan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan Itu bisa ditangani oleh dirinya Atau orang-orang yang ada di sekelilingnya Kecuali Dengan meminta Memohon Perlindungan Atau pertolongan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kalau kita melihat Apa yang dijelaskan oleh Allah Pada ayat-ayat yang sebelumnya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Agar jangan sampai kita Melakukan pekerjaan Yang talbisul hak bil batil Mencampur adukan Yang benar dengan yang batil Menunjukkan bahwa pada satu saat Ketika kita beramal Ketika kita beraktifitas Dalam kehidupan keseharian Maka Kita akan menjumpai Berbagai hal Yang hal itu Akan berakibat Fatal bagi kita Yaitu Mendapatkan Murka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Wajar dan pantas Kalau lah kita Memperhatikan Apa yang dinyatakan oleh Allah Dengan ungkapan Dan mintalah Pertolongan kepada Allah Dengan cara sabar Dan melakukan salat Pada ayat ini Allah menggunakan kalimat Dalam hal meminta pertolongan Seorang hamba kepada Rabbnya Seorang hamba kepada Tuhannya Dengan kalimat yang khusus Dimana kita mengenal Dalam bahasa Al-Quran Meminta pertolongan Kepada Allah itu Ada yang menggunakan Kalimat Awnun Ada yang menggunakan Kalimat Nasrun Keduanya sama Bermakna meminta pertolongan Namun tentu saja Dengan berbeda ungkapan Menunjukkan Adanya Perbedaan konotasi Penekanan Antara Awnun dan Nasrun Atau dengan kata lain Awnun itu adalah Isti'ana Yang di dalam Al-Quran Kita temukan Antara lain Selain pada surat Al-Baqarah 45 ini Juga terdapat Pada surat Yang sebelumnya Yaitu pada surat Al-Fatihah Yaitu Dengan ungkapan Dan pernyataan Dengan ungkapan Kata yang berbeda Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Ungkapannya Artinya Melindungkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas berbagai hal Yang akan Mengganggu Fikiran Mengganggu hati Berakibat pada Amal kita Apa bedanya Antara Awnun Dengan Nasrun Awnun dan Nasrun Bedanya adalah Seperti contoh Ketika ada orang Yang mengatakan Kepada seseorang Seperti ini Nah Tolong Bapak Untuk Menggeserkan Meja ini Memindahkan Meja ini Maka dalam Pelaksanaannya Bukan hanya Orang yang Diminta Pertolongan Tapi orang Yang meminta Tolong pun Dia ikut Aktif Untuk Melakukannya Dengan cara Bersama-sama Menggotong Meja tersebut Untuk dipindahkan Yang seperti itu Adalah Istilah Yang digunakan Dalam bahasa Al-Quran Dengan sebutan Awnun Atau Isti'anah Sedangkan Berkaitan Dengan Nasrun Nah Ungkapan Nasrun ini Adalah Hak Prerogatif Allah Nantinya Dalam arti Bukan tidak ada Campur tangan Manusia Namun Untuk Mewujudkannya Berkaitan Dengan Nasrun Min Allah Ini Nanti Allah Yang akan Memberikan Tanpa Kita Meminta Seperti Halnya Tadi Ketika kita Meminta Untuk Memindahkan Meja Maka Kita pun Aktif Untuk Melakukannya Artinya Akan Tercapai Akan tercapai Sesuatu Yang Diinginkan Dengan Meminta Pertolongan Kepada Orang Lain Manakala Kita Aktif Ikut Di sana Untuk Mewujudkannya Yang Seperti itu Adalah Isti'anah Atau Aunun Sedangkan Nasrun Itu Adalah Kita Konsisten Menjalankan Aturan Allah Ketentuan Allah Maka Satu Saat Allah Pun Akan Menurunkan Pertolongannya Tanpa Kita Meminta Kepada Allah Dan Tanpa Bantuan Secara Langsung Dari Kita Sebagai Hamba Makanya Dalam Ayat Lain Diungkapkan Intan Surullah Yang Surukum Jika Kalian Menolong Dalam Arti Mewujudkan Mengamalkan Memujudkan Dalam Bentuk Perilaku Agama Allah Maka Kelak Allah Akan Membantu Dirinya Dan Itu Adalah Merupakan Balasan Dari Allah Atas Apa Yang Kita Kerjakan Makanya Intan Surullah Yang Surukum Jika Kalian Menolong Agama Allah Dalam Arti Mengamalkan Aturan Aturannya Allah Pun Akan Tentu Saja Menolong Kalian Oleh Karena Itu Kalau Kita Melihat Dalam Ungkapan Pernyataan Ayat Ini Menggambarkan Bahwa Pertolongan Allah Akan Datang Kepada Kita Untuk Menangkal Berbagai Bahaya Ancaman Yang Ada Di Hadapan Kita Maka Dengan Mewujudkan Kesabaran Dengan Mewujudkan Ibadah Salaf Yang Disitu Kita Aktif Di Dalamnya Maka Allah Pun Akan Membantu Mendorong Dirinya Untuk Menurunkan Pertolongannya Artinya Ungkapan Ini Menggambarkan Adanya Interaksi Antara Dirinya Dengan Allah Melalui Permohonan Dan Adanya Campur Tangan Dirinya Orang Yang Meminta Pertolongan Untuk Meraih Apa Yang Allah Janjikan Memberikan Pertolongan Kepada Dia Artinya Tanpa Dengan Sabar Tanpa Mewujudkan Salat Pertolongan Dari Allah Itu Tidak Akan Turun Meminta Pertolongan Kepada Allah Tanpa Mewujudkan Sabar Dan Salat Di Antaranya Yang Diungkapkan Dalam Ayat Ini Jangan Pernah Kita Berharap Pertolongan Allah Itu Akan Datang Makanya Melihat Berbagai Hal Yang Berkecamuk Dalam Kehidupan Keseharian Kita Terkait Dengan Perilaku Manusia Yang Tentu Saja Akan Besar Pengaruhnya Kepada Dari Kita Dari Apa Yang Mereka Lakukan Maka Tidak Mustahil Akan Mempengaruhi Cara Berfikir Kita Akan Mempengaruhi Sikap Hati Kita Melihat Perilaku Mereka Hanya Dua Kemungkinan Mungkin Sikap Yang Baik Mungkin Sikap Yang Jelek Mungkin Menghindar Dari Perilaku Mereka Yang Kurang Baik Yang Salah Yang Tidak Benar Ataupun Sebaliknya Kita Mampu Untuk Menghindarkan Diri Dari Itu Semua Makanya Kenapa Harus Dengan Sabar Nah Tentu Saja Dalam hal Ini Kita Harus Memahami Apa Makna Sabar Itu Yang Disebut Dengan Sabar Bukan Berdiam Diri Menerima Apa Adanya Tanpa Adanya Ikhtiar Di Kita Seringkali Yang Disebut Sabar Itu Berdiam Diri Menerima Apa Yang Terjadi Tanpa Ada Ikhtiar Dari Diri Kita Padahal Bukan Demikian Yang Disebut Dengan Sabar Seperti Yang Diungkapkan Oleh Imam Al-Marawgi Adalah Assabru Itu Habsun Nafsi Ala Matuk Rahu Aw Hua Ihtimalul Makruhi Binau In Minar Ridha Wal Ikhtiari Wab Taslim Yaitu Menahan Jiwa Atas Perkara Yang Tidak Disenangi Atau Menahan Diri Ketika Terkana Sesuatu Yang Tidak Disenangi Dengan Cara Ridha Ikhtiar Dan Menerima Apa Adanya Artinya Menerima Apa Adanya Itu Adalah Merupakan Bagian Terakhir Karena Semua Itu Sudah Menjadi Kodo Dan Kodar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ikhwatu Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Yang disebut Dengan Sabar Itu Adalah Ketika Kita Menghadapi Satu Persoalan Maka Hadapi Persoalan Itu Terutama Dengan Persoalan Persoalan Yang Tidak Menyenangkan Persoalan Yang Bertentangan Dengan Aturan Bukan Dihindari Dalam Arti Kita Tidak Mau Tahu Dihadapi Dengan Sikap Sikap Yang Mana Kita Menolak Hal Itu Kita Hadapi Dengan Cara-Cara Yang Dibenarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ikhtiarkan Dengan Cara Yang Sesuai Kemudian Kita Pun Ridho Dengan Apa Yang Terjadi Dan Ketika Hasilnya Seperti Yang Telah Allah Tentukan Baik Menjadi Menyenangkan Ataupun Tidak Menyenangkan Sesuai Atau Tidak Dengan Kehendak Kita Yang Seperti Inilah Yang Disebut Dengan Kodo Dan Kodar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Berkaitan Dengan Hal Inilah Seorang Mu'min Mendapatkan Nilai Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Seorang Mu'min Dia akan Menghadapi Seluruh Persoalannya Dengan Kesabaran Menghadapi Seluruh Persoalannya Dengan Ketenangan Tidak Terburu-buru Tetap Mengikuti Aturan Yang Seperti Itu Disebutnya Sabar Artinya Ketika Kita Menghadapi Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Maka Menghadapi Persoalan Itu Harus Tetap Ada Dalam Jalur Yang Telah Allah Tentukan Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Boleh Mana Yang Harus Mana Yang Tidak Kita Lakukan Tetap Dijalaninya Dengan Baik Dan Benar Sekalipun Sulit Menghadapinya Sekalipun Rumit Untuk Mewujudkannya Namun Dengan Nilai-nilai Kesabaran Insyaallah Hasilnya Tidak Akan Pernah Membodohi Kita Masing-masing Namun Tentu Saja Dengan Cara Meyakini Bahwa Itu Semua Adalah Merupakan Bagian Dari Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang disebut Dengan Takdir Makanya Ikhwatu Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Pernah Menyatakan Tentang Hal ini Dimana Orang-orang Mu'min Digambarkan Oleh Rasul Dengan Ungkapan Ajaban Li Amril Mu'minin Sungguh Menta'ajubkan Urusan Orang-orang Mu'min Itu Ketika Dia menghadapi Persoalan Yang Persoalan Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Bersabar Ketika Hal itu Sesuai Dengan Keinginan Maka Dia bersyukur Sehingga Langkahnya Tetap Tepat Makanya Pada Saat Menghadapi Persoalan Yang Itu Sesuai Dengan Keinginan Dia Bersyukur Tidak Akan Pernah Terjadi Yang Disebut Dengan Takabur Dalam Arti Menganggap Bahwa Hasil Yang Menyenangkan Itu Buah Dari Usaha Dia Tidak Tapi Dia Tetap Meyakini Semuanya Itu Adalah Merupakan Ketentuan Allah Yang Dalam Ungkapan Imam Al-Marogi Tadi Dinyatakan Dengan Ungkapan Wattaslim Dan Menerima Apa Adanya Sesuai Keinginan Dia Bersyukur Tidak Takabur Ketika Persoalan Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Bersabar Artinya Tidak Akan Pernah Berputus Asa Semua Itu Adalah Sudah Ketentuannya Maka Dengan Cara Demikian Orang Mumin Akan Selamat Dalam Kehidupan Di Dunia Tentu Saja Kelak Nanti Ketika Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Di Yawmul Akhir Dia Akan Mendapatkan Balasan Yang Tentu Akan Sesuai Dengan Keinginan Dengan Sikap Sabar Dan Syukur Yang Diungkapkan Tadi Ikhwati Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Oleh Karenanya Kembali Kepada Ayat Yang Tadi Dimana Allah Menyatakan Dan Mintalah Pertolongan Kepada Allah Maka Imam Al-Marogi Beliau Menyatakan Yang Disebut Dengan Istianah Itu Adalah Yaitu Meminta Tolong Hanyalah Dengan Cara Mengikuti Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Yaitu Selain Menjauhi Larangan Juga Dengan Menahan Diri Dari Ajakan Syahwat Dan Kemudian Sebab Hal itu Akan Menahan Diri Dari Pasya Dan Munkar Dengan Cara Salat Dan Dalam Salat Hakikatnya Memperhatikan Hak Allah Dengan Cara Syiri Tersembunyi Ataupun Dengan Cara Terang Terangan Makanya Kenapa Selain Bis Sobri Artinya Menerima Apa Adanya Meyakini Bahwa Semua Dari Apa Yang Dia Lakukan Itu Adalah Ketentuan Allah Kenapa Diiringi Dengan Ungkapan Bis Sholah Tidak Bis Sahum Atau Yang Lainnya Sebab Ibadah Sholat Merupakan Tongak Menjadi Ukuran Bagi Amal Seseorang Makanya Dalam Ungkapan Lain Jika Beres Sholatnya Beres Segala Amalnya Bisa Rusak Sholatnya Rusak Seluruh Amalnya Artinya Amal Badaniah Sholat Inilah Yang Kemudian Nanti Akan Menjadi Tolak Ukur Seseorang Sehingga Sehingga Dengan Sholat Dimana Dinyatakan Dalam Ayat Lain Bahwa Sholat Itu Tanha Nil Pasya Iwal Munkar Akan Mencegah Seseorang Dari Berbuat Pasya Dan Munkar Perbuatan Perbuatan Yang Jelek Yang Menentang Ajaran Dan Ketentuan Allah Serta Rasulnya Pasya Dan Munkar Dua Ungkapan Yang Allah Nyatakan Merupakan Kejelekan Yang Akribatnya Patal Bagi Orang Yang Terkena Dengan Perbuatan Itu Namun Dengan Sholat Yang Hushu Dengan Sholat Yang Baik Dan Benar Pasya Dan Munkar Akan Terhindari Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Ahli Kitab Khususnya Orang Yahudi Yang Dijelaskan Pada Ayat Lang Lalu Artinya Dengan Ayat Ini Allah Mengingatkan Pada Kita Jangan Sampai Terjerumus Dengan Perbuatan Orang Orang Yahudi Jangan Seperti Orang Orang Nasrani Atau Ahli Kitab Dalam Ungkapannya Kita Melakukan Pekerjaan Itu Kenapa Karena Akibatnya Akan Menjadi Patal Bagi Diri Kita Masing Masing Makanya Ayat Ini Hakikatnya Memberikan Arahan Kepada Kita Agar Berhati Hati Dengan Menggunakan Media Sabar Dan Media Sholat Untuk Menghindari Dari Pahsya Dan Munkar Oleh Karenanya Dalam Satu Riwayat Pernah Diungkapkan Dimana Ibnu Abbas Radiyallahu Anha Ketika Dia Dalam Satu Saat Ada Di Dalam Perjalanan Kemudian Dia Menerima Kabar Bahwa Putra Dia Mengalami Al-Maut Kemudian Dia Istirja Yaitu Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rajiun Setelah Itu Kemudian Dia Ke pinggir Berhenti Dari Kendaraan Lalu Mengerjakan Salat Dan Setelah Selesai Salat Beliau Menuju Kendaraan Sambil Membaca Artinya Bagi Orang-orang Yang Paham Betul Bahwa Salat Itu Bukan Hanya Melakukan Dan Setelah Selesai Tidak Ada Kaitan Tapi Justru Dengan Salat Itu Ada Kaitan Dengan Dirinya Dalam Menghadapi Berbagai Pesoalan Termasuk Persoalan Persoalan Yang Rumit Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kenapa Karena Salat Ini Hakikatnya Adalah Merupakan Komunikasi Langsung Antara Orang Yang Melakukan Dengan Sang Khalid Allah Subhanahu Wata'ala Salat Merupakan Satu Cara Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Untuk Berkomunikasi Dengan Allah Diantaranya Adalah Dengan Memohon Pertolongan Meminta Kekuatan Kepada Allah Dengan Cara Salat Sehingga Menjadi Media Untuk Memberikan Kekuatan Kepada Dirinya Dan Tentu Saja Apapun Yang Terjadi Yang Dialami Senang Ataupun Tidak Sesuai Atau Tidak Dengan Keinginan Maka Kesabaran Juga Menjadi Modal Yang Utama Bagi Orang Tersebut Maka Wajar Kalau Kemudian Allah Menyatakan Dengan Ungkapan Wast 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 Sedangkan Pada Ayat Yang Selanjutnya Yang Allah Nyatakan Yang dimaksud Adalah Tiada Lain Seperti Yang Diungkapkan Oleh Imam Al-Marogi Maksudnya Solat Itu Dirasakan Tidak Berat Bagi Mereka Yang Husyuk Yaitu Siapa Orang Yang Meyakini Akan Bertemu Dengan Tuhannya Di Hari Perhitungan Dan Hari Pembalasan Makanya Wajar Kalau Solat Kemudian Dilakukan Oleh Sahabat Ibnu Abbas Tadi Ketika Menghadapi Persoalan Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kenapa Sebab Istianah Meminta Pertolongan Kepada Allah Dengan Media Itu Sehingga Memberi Kekuatan Kepada Dirinya Dan Tentu Saja Ini Menjadi Satu Contoh Bagi Kita Bahwa Apa Yang Dinyatakan Allah Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sabar Dan Salat Jadi Dua Hal Yang Insya Allah Akan Memberikan Kekuatan Keteguhan Jiwa Bagi Diri Kita Masing Masing Semoga Dengan Dua Ayat Ini Memberikan Pencerahan Bagi Diri Kita Masing Masing Bahwa Dan Salat Itu Begitu Penting Dalam Kehidupan Kita Masing Masing Akul Kau Lihada Wa Astag Bill Allah Li Walakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh